Selanjutnya memirsa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru-baru ini bertemu dengan mantan Gubernura Jawa Barat Rituan Kamil. Hal tersebut diketahui dari unggahannya di Instagram at Prabowo pada Kamis Dinihari. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah-tengah isu tawaran Rituan Kamil menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Pertemuan empat mata antara Menteri Pertahanan dengan Rituan Kamil itu terlihat hangat. Lantaran dilakukan saat makan malam. Keduanya terlihat duduk berhadapan dan saling bercerita. Dalam keterangan yang mengiringi unggahan foto tersebut, Prabowo menuliskan ucapan terima kasih atas pertemuan itu. Prabowo juga menjelaskan dalam kesempatan tersebut, Rituan Kamil membawakannya oleh-oleh kas Bandung. Tidak dijelaskan apa tujuan dan isi pembicaraan dalam pertemuan itu. Namun publik mengaitkannya dengan isu Rituan Kamil yang dilirik PDI Perjuangan. Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, sebelumnya menyampaikan bahwa Rituan Kamil sedang dipertimbangkan menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo oleh PDIP. Pria yang akrab di Sabahakang Emil tersebut memang kader baru di Partai Golkar yang merupakan bagian dari koalisi pengusung Prabowo. Partai Golkar sendiri memang sedari awal mendukung Prabowo Subianto sebagai cawapres di Pilpres mendatang. Koalisi ini terdiri dari PAN, Gerindra, dan Partai Golkar. Ada juga beberapa partai non-parlemen yang bergabung seperti Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda. Koalisi ini sebelumnya bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Akan tetapi karena perubahan nama koalisi yang terkesan mendadak, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memilih hengkang dan bergabung bersama koalisi perubahan yang mengusung Capres Anis Baswedan. Hingga saat ini, Koalisi Indonesia Maju belum mengumumkan siapa cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Mereka disebut tak ingin terburu-buru menentukan cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Masa pendaftaran, pemilihan Presiden 2024 juga dimilai masih cukup panjang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!